Indah, asri, dan juga terjaga. Ya, mungkin sebutan ini patut kita berikan untuk hutan yang akan kami jelajahi hari ini. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian masuk jauh ke dalam hutan pedalaman Kalimantan. Yang mana di hutan ini kita bisa menemukan berbagai macam tumbuhan unik serta berbagai macam tumbuhan herbal yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang sangat jarang sekali kalian jumpai di kota sana. Oh ya, di hutan sini juga kita bisa dengan mudah menemukan makanan gratis, teman-teman. Yuk, kita lanjut ke cerita videonya. Jangan lupa di-like, di-comment, dan juga di-subscribe agar meningkatkan rekomendasi channel kita. Oke, bertemu lagi kita, teman-teman. Nah, jadi di video kemarin saya udah janji bakal ngajak teman-teman berpetualang di sekitar sini. Jadi ini aku sama Pocil kembali lagi ke sini, teman-teman. Cuman, kita nggak buat video di perjalanan karena kita berangkatnya itu udah hampir sore tadi. Nah, ini kita juga udah istirahat, udah bareng-bareng udah kita taruh juga di sini, aman. Nah, rencananya di video kali ini kita akan berpetualang, teman-teman, di sekitaran kita di sini. Nah, jadi untuk petualangan pertama kita, hari ini aku akan ajak kalian memasuki goa yang ada di sana. Kita mau nyari makanan yang ada di dalam goa dengan menggunakan alat tradisional ini, teman-teman. Nah, setelah itu, kita lanjut lagi berpetualang mencari ikan dengan alat tradisional juga ini nanti. Jadi kita mau lanjut ke goa yang ada di sebelah sana, teman-teman. Kita coba ke sana dulu. Nah, ini kita bawa senter. Kita coba masuk, kita nyari makanan di sana. Nah, yuk jadi terus videonya, teman-teman. Semoga kita berhasil ya. Selamat menikmati. Semoga saja jalannya ini benar, teman-teman. Karena saya udah lama banget gak ke goa sini. Hampir 4 tahunan. Ternyata, teman-teman, di perjalanan ini banyak banget jejak bermacam-macam. Satwa liar, tuh. Ini bekas yang berkuku, teman-teman. Aku gak tahu, mungkin beruang. Tuh, ke arah sana. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ada satu pohon, teman-teman. Yang lumayan besar di sini. Oke, gak lama lagi kita sampai ke goa yang kita tuju. Ini tandanya. Kalau udah ada pohon ini berarti gak lama lagi sampai, teman-teman. Mantap, kita lanjut dulu. Ini udah sampai di areanya. Jadi, kita gak boleh ribu, teman-teman. Agar apa yang kita cari itu gak lari. Jadi harus pelan-pelan. Uh, di sini, teman-teman, tuh. Ada bekas jejak. Hewan berkuku tajam. Saya gak tahu apa. Tuh, ini bekasnya ke situ. Dia ada wat jalur sini. Ini kita coba masuk, teman-teman. Ini dia goanya. Ternyata benar. Uh, gelap di sana. Kita coba nyalakan sinter dulu. Nah, teman-teman. Di mulut-mulut goa, kita udah mau masuk ke dalam. Kita dihadang sama satu ular, teman-teman. Tuh. Dia ngelengkar di situ. Saya gak tahu ular apa. Yang pastinya dia berjaga-jaga di situ. Kita harus menghindar dia, teman-teman. Hati-hati. Semoga saja di dalam sana gak ada ular yang besar, teman-teman. Oke, mantap lah. Tuh, dia ke arah sana. Ini gak tahu ini ular jenis apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang tahu, teman-teman. Tuh. Uh, lumayan besar. Yuk, kita lanjut, teman-teman. Masuk ke dalam. Wah, banyak, teman-teman. Tuh. Berkeliaran mereka di sini. Mantap banget, teman-teman. Ini kita coba masuk. Tapi gak boleh ribut di sini. Uh, banyak, teman-teman, di area sini. Tuh. Berkeliaran mereka. Tapi kita nyari, bukan yang ini, teman-teman. Kalau ini kelelawar kecil, kita cari kelelawar yang besar, teman-teman. Di arah sebelah sana. Uh, tuh suara yang besar, teman-teman. Oh, sana banyak yang besar, teman-teman, di dalam sana. Ini bernapas susah sekali. Ini kita masuk, teman-teman. Kurang lebih tiga puluhan meter sudah ke dalam. Saya rasa. Uh, ternyata di sana ada bekas kubangan babi hutan, teman-teman. Ini yang saya takutkan tadi. Ada babi hutan di sini. Kita coba aja dulu. Masuk kita cek dulu di sekitar. Takut ada babi hutan. Bahaya, teman-teman. Oh. Oh. Ada yang besar, ya? Nanti, ya. Kita lihat dulu cek-cek kalau ada babi hutan. Uh. Ini bekas kubangan babi hutan, teman-teman. Tuh. Bekas babi hutan. Cuman, Alhamdulillahnya, nggak ada bekas yang baru. Uh, ternyata ada bekas baru, teman-teman. Ini baru banget ini bekasnya. Tuh, bekas babi hutan. Oke lah. Kita lanjut. Langsung nyari makanan, teman-teman. Nyari buruan kita. Pelawar besar. Mantap. Yuk, kita cari target dulu. Nah, disini ada satu target, teman-teman. Sana dia. Coba kalian lihat sana. Ada satu target. Kita coba bidik, teman-teman. Aduh, nggak sampai. Sana, 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 sana. Bidik, wajuk, wajuk, wajuk. Wajuk, wajuk, wajuk. Wajuk, wajuk. Nah, ini si pocil membidik. Susah, teman-teman, membidiknya. Soalnya jauh. Alat kita ini nggak lepas ini. Terlalu pendek. Sempitnya. Oke, kita cari dulu. Oke, nggak tenang. Tadi aku coba gunakan ini. Dan pelurunya dibawa kabur sama Ini adalah orang yang besar. Jadi pelurunya habis. Ini aku dapat satu. Yang ini yang kecil. Menggunakan ranting ini. Kita pukul aja mereka sama. Nggak dapat satu. Yuk, kita cari lagi. Kita pukul dua. Banyak orang. Mereka masih hidup ini. Nah, ini dia, teman-teman. Hasil yang saya pukul barusan. Ini yang tadi. Itu dua. Dua ini udah cukup, teman-teman. Kita dapat sekarang aku sama bocil yang kameramin kita ini. Mau lanjut lagi, teman-teman. Kita eksplor di sebelah sini. Karena masih besar banget luarnya. Kita coba ke arah sana lagi setelah ini. Setelah itu, kita coba ke tempat lain lagi. Mantap. Karena kita belum sepenuhnya masuk ke dalam kuah ini. Kita coba lebih dalam lagi ke sana. Siapa tahu di dalam sana ada bebih hutan, teman-teman. Teman-teman yang bawa anaknya kalau nggak ada punai tanah juga di sana. Kita coba langsung di sebuah pesanan. Ini saya rasa ini udah cukup dua ini aja. Tapi maka ada yang lain lagi, teman-teman. Ini gantian aku yang kameramin lagi, teman-teman. Nih, kita coba di sini. Tumat. Tuh ada lubang juga ke arah situ, teman-teman. Kita nggak tahu tembusannya kemana tuh yang di coba situ. Kita terus naik. Ini kondisinya. Bekas bermacam-macam. Satwa liar, teman-teman. Di sini ternyata nggak cuma satu-satwa liar. Ternyata bermacam-macam tuh bekasnya. Ini ada satu lubang, teman-teman. Cuk ke dalam sana. Tuh. Dalam banget, teman-teman. Lubangnya. Dan kalian bisa lihat tuh. Di depan sini bekas satwa liar masuk ke sana. Saya nggak tahu tuh lubang apa. Yang pastinya dalam banget ya, Mat. Satu-satunya. Nah, tuh si bocil ngeliat ke dalam, teman-teman. Gimana? Dalam. Dalam? Iya. Ayo, biar yang nggak usah masuk ya susah. Kalau kita doang nggak bisa keluar. Kalau kita masuk, susah teman-teman. Kalau kita masuk, malah nggak bisa keluar lagi nanti. Oke, kita lanjut. Ini mantap banget nih. Nanti suatu saat, kalau ada waktu, kita bawa tali panjang. Kita bisa masuk tuh ke dalam salam. Di sini banget banget, teman-teman. Kita menunjuk dimanakah tembusannya, teman-teman. Teman-teman, di sini kita ngeliat bekas sesuatu, teman-teman. Kita nggak tahu ini apa. Tuh, besarnya. Lebih besar dari telapak tangan. Astaga, apa itu? Kita nggak tahu, teman-teman. Yuk. Nah, di sini. Tuh, ada jalan pintu keluar. Kita coba kesana, Yujem. Kita coba tujuh ke arah pintu keluar sana, teman-teman. Banyak sekali di sini tuh. Kelawarnya. Namun, dua tadi udah cukup. Kita coba. Tuh, ada jalan keluar, teman-teman. Ini bukan daripada jalan kita masuk tadi, nih. Lain arahnya ini udah, teman-teman. Lega rasanya setelah sampai sini. Nah, ini aneh, teman-teman. Ada batu tersusun. Tuh. Tersusun rapi di sini aja, teman-teman. Kalian lihat. Ini kayaknya bekas sarang ini, teman-teman. Saya nggak tahu sarang apa. Coba di komen buat teman-teman yang berpengalaman. Ini kan batunya ini banyak berserakan, teman-teman, tuh. Tapi yang anehnya di sini ada yang terkumpul kayak gini. Nah, seperti disusun, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jujur, aku nggak pernah ke arah sini, teman-teman. Empat tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, aku nggak pernah ke sebelah sini. Baru pertama kali ini ke arah sini. Kita coba keluar dulu. Legak. Akhirnya bisa bernapas. Dengan leluasa. Di dalam tadi tuh pengat sekali. Tuh, sana arah masuk ke dalam, teman-teman. Oke. Banyak sekali tulisan-tulisan, teman-teman, tuh. Di bimbing-bimbing sana. Coba kita lihat. Tuh. Ternyata. Ini, kalian lihat, teman-teman. Wah, ini ada nama-nama orang, teman-teman. Ada Sarda yang pernah ke sini. Tanggal 12, bulan 12. Wah, ini tua banget. Tahun 60, teman-teman, nih. Tuh, tanggal 12, bulan 12. Berarti, saya belum lahir, orang ini udah kesini. Kita lihat lagi. Nah, di sini. Gini. Tanggal 13, bulan 10, tahun 64. Tuh. Ini bekas orang terdahulu, nih. Anang Shah. Ini tahun 74, teman-teman, tuh. Kalian lihat, tuh. Ini satu, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan yang sangat menarik sekali untuk kita baca, teman-teman, di sini. Di situ ditulis, Ini tanda tangan saudara SB, Mah Juni, pada tanggal 21, teman-teman, bulan 7, 19, 61. Wih, mantap. Saya juga belum lahir, kalau waktu ini. Kamu belum lahir, ya. Jangankan kamu, aku juga belum lahir setengah di tahun kayak gitu. Masih di dalam perut, kita. Uh, banyak banget, nih, nama-nama orang di sini. Ada Reweb, namanya. Reweb, aku nggak tahu orang mana-mana ini, teman. Orang desa tuh nggak ada namanya yang kayak gini, nih. Ini bukan orang desa, nih. Kalau ini orang desa, teman. Yang ini. Orang tua di desa sana, namanya, Sarda, ini. Dia udah lama banget meninggal, kurang lebih 10 tahun, kalau nggak 15 tahun yang lalu udah meninggal orangnya. Berarti ini, Pix. Masih dia muda, teman-teman. Dia pernah ke sini. Oke, kita lihat lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik di sini, teman-teman. Ini kita lihat hitam. Berarti di sini ini bekas orang masak, teman-teman. Bekas orang mau masak di sini, tuh. Kalian lihat di langit-langit goa sini, nih. Hitam, memang tempatnya bagus, sih. Di sini, rata. Memang bekas orang masak, kayaknya, di arah sini. Ini tulisannya. Mantap banget, teman-teman. Kita lanjut. Di sini, kata bocil, ada yang besar tulisan di dinding goa di arah atas. Mana dia? Ah, sana, teman-teman. Itu tinggi banget di atas sana. Itu arsiman. Tulisannya. Tahunnya, tahun... 52, teman-teman. Ah, sana kalau kalian bisa lihat. Yang disinter, nih. Tahun 52, teman-teman, di sana. Wah, tua banget, gitu. Ah, yang sana ada tahun 88. Ada tahun... Uh, tahun 4. Tahun berapa, itu? 48. Tua banget, itu. 48, 49, tuh. Aku nggak tahu juga. Nggak jelas, teman-teman. Mantap. Oke, lah. Jadi, saya rasa aku sama bocil mau balik lagi, teman-teman. Kita masuk, kita balik ke tempat semula. Setelah itu, kita lanjut lagi petolangannya di sekeliling sini. Nanti, kita lanjut ke sungai lagi. Kita mau nyari ikan, teman-teman, untuk lauk makan malam. Mantap, ya, Cil? Mantap. Kalau nggak makan malam, ya makan sore, teman-teman. Ah, ini malah hujan, teman-teman. Tadi sempat hujan juga, cuman nggak lebat, nih. Malah lebat, nih. Kita udah sampai di sungai. Ternyata, tuh, sungainya tinggi banget, teman-teman. Ini kita coba aja mancingnya. Apakah bisa dapat atau nggak, teman-teman. Kalau kita nggak dapat di sini, ya, kita nyari sungai yang lebih kecil lagi daripada yang ini, teman-teman. Ini soalnya yang besar banget, tinggi tuh airnya. Sayangnya tadi tuh, saya nggak ngecek juga sih. Ini air sungai. Ternyata tinggi banget seperti ini. Oke, kita coba dulu, teman-teman. Kalau bisa dapat, kita lanjut mancing di sini. Kalau nggak dapat, ya, kita pindah lagi spotnya. Kita cari sungai yang lebih kecil lagi. Kita masuk lagi ke dalam hutan sana, teman-teman. Nah, teman-teman. Jadi, tadi itu aku sama Boci udah coba mancing di bawah situ. Dan nggak ada nangkap, teman-teman, sama sekali. Ini hujan malah turun lebat di luar situ, teman-teman. Ini untung kita dapat gua batu di tepian sungai. Ini bisa lah untuk berlindung, teman-teman. Ini udah jam 2, teman-teman. Hampir mendekati setengah tiga. Jadi, sempatlah kita nyari-nyari sungai dulu. Masih ada waktu beberapa jam. Kita juga ada bawah senter, jadi aman lah, teman-teman. Oke, ini udah reda, teman-teman. Jadi, saatnya kita let's go masuk ke hutan lagi. Semoga kita bisa menemukan apa yang kita cari di dalam hutan sana. Masih ada hujannya sedikit aja, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini dia, teman-teman. Sungai, ya. Kita coba mancing di sini sih. Sungainya sangat kecil sekali. Semoga saja ada ikan leleinya, teman-teman. Sebenarnya kalau mancing lele itu harus malam hari paling minimal mendekati gelap lah, teman-teman. Tapi ini kita coba aja. Semoga berhasil untuk langsung makan nanti malam, teman-teman. Ini kita coba rakit mancing di sini. Nah, ini si Amat lagi pasang umpan, ya, Amat, ya? Iya. Semoga bisa berhasil, teman-teman. Tuh, dia menggunakan umpan cacing yang kecil. Semoga saja kita dapat untuk lauk makan. Semoga ikannya banyak di sini, teman-teman. Ini harapannya cuma ikan lele aja, Amat, ya. Tapi biasanya ikan lele itu keluar, teman-teman. Kalau airnya seperti ini. Jauh lempar, ya, Amat, sudah, Amat. Lempar. Dia ngelempar, teman-teman. Tuh, ke situ aja lempar. Itu udah dilempar, teman-teman. Tinggal kita tunggu. Tuh, saya di arah situ. Nah, aku di situ, teman-teman. Langsung, teman-teman. Langsung, teman-teman. Langsung, teman-teman. Langsung, teman-teman. Waduh, padahal baru dibuang. Oke lah, aku mau lanjut juga mancing, teman-teman. Aku masih belum lempar. Betul saja, teman-teman. Ternyata ada ikan lelenya akan leleman disini. Mantap banget. Okelah. Kita lanjut lagi mancing, teman-teman. Semoga dapat yang lebih besar lagi. Yuhuu, satu poin. Akhirnya. Bahaya, kenapa cia-nya teman-teman. Itu poin, teman. Mantap. Kita lanjut. Tepat. 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 kita tunggu poin berikutnya nangkap lagi teman-teman ini lebih besar ini poin pertama saya disini ini yang tadi yang kedua besar banget teman-teman mantap dua poin disini satu spot dua poin dia pindah karena disini gak nangkap dia udah lepas tadi ini ikan ini kalau udah lepas dia tuh bakal gak bisa kena lagi teman-teman jadi harus berpindah ke arah hilir sana gemoy sekali besar teman-teman sedang oke nah ini kita dapat dua teman-teman jadi dia tuh udah gak mau matuk lagi mungkin kalau kita mau dapat kita harus mancing sampai malam teman-teman sampai gelap karena ini mengingat udah mendekati jam setengah lima hampir jam lima teman-teman sebenarnya jadi kita harus buru-buru pulang ke camp atau ke shelter kita sana jadi disana kita mau lanjut masak lagi tadi itu ada satu kepiting cuman sayangnya dia lepas teman-teman jadi syukurlah dapat dua juga udah cukup teman-teman untuk kita panggang disana oke jadi saya rasa video ini sampai disini sampai jumpa di video berikutnya teman-teman mantap mantap